Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Autoclick teman-teman kali ini saya akan mereview satu unit sepeda motor dari Yamaha guys ini varian terbaru Yamaha Gear 125 matic multiguna katanya guys jadi kalau kita lihat eh desainnya memang agak berbeda kalau mesin mungkin basisnya seperti dari Mio S begitu guys dan cc-nya memang 125 sekarang cc Yamaha itu paling kecil 125-110 nah ini termasuk yang ini guys apa yang baru memang ini baru semua guys karena varian yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini guys kalau kita lihat dari sisi bodi ini warnanya merah hitam guys atau nih warna pabriknya apa namanya tapi yang jelas kalau kita lihat bentuk fisiknya warna merahnya sangat khas memang warna merah kemudian ada polet disini ada disini cuma ada tulisan 125 support utility kemudian kalau kita lihat di bagian depannya guys disini ini ada lampu dekat dan lampu jauh guys dan ini memang mirip seperti agak sedikit ekstraid begitu walaupun beda-beda sih cuman agak mirip-mirip sedikit dan untuk aplikasi lampu sen ini di sebelah disini biasanya kan di atas ya ini ternyata di daerah kiri kanan seperti yang di aerob itu guys ini kan agak mirip di aerob ya nah dan ternyata lampu disini juga berfungsi untuk lampu hajat guys kita lihat untuk ban depan ini ukurannya 80 per 80 gas kemudian rem cakram kalau untuk rem belakang sih masih biasa masih tabung atau tromel gas nah kalau kita lihat disini nah ini memang agak ramping gitu ya ramping Hai ya karena memang ini kelasnya 125cc guys Nah kalau kita lihat fitur di bagian sakunya atau bagian dan dashboardnya guys disini terdapat apa namanya outlet charger ini tapi ini harus ada tambahan lagi ya tidak langsung bisa dicolokan kabel datanya dari handphone guys jadi harus ada beli lagi satu alat seperti yang untuk di mobil guys kemudian karena ini ini tipenya standar guys gear ini tipe standar jadi kuncinya masih biasa masih menggunakan kunci dan ini yang diklaim baru guys gantungan ini ada dua ini guys gantungan di depan dan gantungan di bagian di bawah tempat duduk Hai jadi kalau kita bawa kresek dua atau tas mungkin tas gendong ya bisa juga digantungkan disini jadi ada dua guys disini ini ya Nah kemudian yang diklaim baru juga disini punya dua dudukan guys bukan dudukan maksudnya step ini untuk yang dewasa jadi kalau misalnya goncengan berkuah nih bisa menempelkan kakinya di sini kemudian yang dewasa bisa menempel kakinya di step yang ini walaupun sebenarnya di motor lain sudah banyak yang menggunakan seperti ini guys dan ternyata disini juga bisa dipasang untuk step seperti ini guys bisa dipasang tapi disini kebetulan sedang tidak ada gas coba anda lihat apakah ada perbedaan dengan motor sebelumnya guys jelas kalau beda beda sih pasti jelas cuman kalau kesan saya memang eh sedikit agak ramping guys dari depan dari sini ke bawah itu ramping apalagi ininya tuh ramping bahkan agak-agak kesan lakukan kedalam sedikit gitu gas dan motor ini menggunakan mesin 125 cc yang menghasilkan sebesar 7kw per 8000rpm kemudian torsi maksimum sebesar 9kw per 6500rpm kita lihat di bagian bodi belakangnya guys disini ada tulisan Mio Gear ada tulisan Mio Gear tulisannya juga ini hanya tempelan biasa bukan semacam emblem kemudian disini ada tulisan multi-purpose kalau ini tulisan kayak dicetak gitu dicetak ke dalam dan motor ini menggunakan mesin Blue Core guys Blue Core itu mesin yang diklaim oleh Yamaha bertenaga kemudian hemat energi kita lihat bagian belakangnya nih benbokongnya nih guys lampunya mengingatkan pada semacam n-meg gitu kalau n-meg langsung ke sini yang baru itu ini sedikit runcing sedikit runcing memang Asia maha kesannya itu desainnya runcing-runcing guys ini memang kayaknya ada sekali bau-baunya guys disini ada berapa 123456 sih bau-baunya di luar tapi ada kesan kokoh juga guys ini memang materialnya kalau nampaknya kokoh banget kelihatannya ini saya berada di atas sih guys memang agak sedikit tidak terlalu-lalu asa ya bahkan saya itu tidak terlalu tinggi juga guys saya termasuk yang ya cukupan lah posturnya sekitar 16466 lah begitu di sini sampai kena guys kesini ya agak sedikit tidak terlalu lapang ya disininya di bagian kaki-kaki ininya itu tapi untuk posisi memang nyaman sih fitur fitur di dashboard ini disini waduh nggak kelihatan nih guys disini ada echo indikator juga kalau nggak salah karena ini menggunakan blue core kemudian fitur-fiturnya biasa sih kalau untuk di bagian kiri ada lampu jauh kiri lampu belok kiri-kanan kemudian klakson kemudian di bagian sini juga terdapat lampu hazard ya untuk menghidupkan dan start Oke dan untuk harga guys harga ini kalau saya lihat tadi di Bandola itu 16 juta Rp750.000 guys jadi memang ini kayaknya kelas terendah di harga untuk Yamaha Mio Oke itu saja guys dari review saya Mio gear 125 cc jumpa lagi di video berikutnya dan kalau bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh